Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita masih di Islam Itu Indah Jemaah. Dan sekarang saatnya membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Masihallah. Langsung aja aku baca ini ya jamaah ya. Ada pertanyaan dari Ed Santianindia Putri jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa husu dalam berdoa. Sehingga doa kita itu mudah untuk diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pencerahannya Ustadz atau Ustazah syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih pencerahannya Ustadzah lulung nih? Aduh pencerahan emangnya Umi ini skin care. Bisa bikin cerah. Dia masing-masing malam ya. Gimana sih caranya biar doa kita diijabah oleh Allah. Tadi yang di awal kita udah pernah bahas. Kita sadarkan diri kita. Muah sabah apakah kita ini sudah benar ibadahnya. Kalau merasa belum benar belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Jangan merasa udah puas. Karena semakin kita nutut ilmu semakin kita kagak tahu. Ya kan? Karena apa yang namanya doa ini? Di samping keyakinan. Al-yakinu layu zalu bisaki. Namanya yakin itu tidak akan pernah ada keraguan. Kalau kita ragu-ragu bagaimana Allah kabulkan. Sedara-sedara. Seperti itu. Jadi kita pun harus terus lagi mendekatkan diri kepada Allah. Mengakui bahwa kita banyak dosa. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Seperti itulah kokohnya kira-kira ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih yang udah bertanya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dari Instagram. At Ucupanyus. Ucupanyus. Aku bacain ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah. Saya mau tanya. Apa tanda-tandanya orang yang diterima dan doanya dikabulkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada tanda-tandanya gak sih, Bib? Ini ada salah satu tanda yang teramat besar terlihat bagi seseorang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyatakan. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doaku dan permohonanku kepada Allah. Menggugahkanku, membuatku sadar akan kefakiranku kepada Allah. Jadi apabila kita bertambah kefakiran kita. Makin butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketauhilah bahwa itulah saat doa kita diijabah oleh Allah. Ketika kita merasa, oh gak ada yang dapat membantuku. Gak ada yang dapat menolongku. Gak ada yang dapat menuntaskan masalahku kecuali Allah. Disitulah Allah lagi mengijabah daripada doa-doa kita. Masya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada yang maha kuasa. Amin, amin ya rabah alamin. Terima kasih Habib Abdullah. Jamaah terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Mungkin kalau hari ini belum sempat dibacain, insya Allah di lain kesempatan akan dibacain dan akan dijawab sama guru-guru kita ya. Dan sekarang jamaah, kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Tawik guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah katakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati